Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Satu Data Kembali bersama Ahad Channel 12 Kali ini saya akan berbagi informasi ya kawan-kawan Dari dunia pendidikan Kabar baik Ini kriteria tenaga honorer Yang akan diangkat PNS Di tahun 2022 ini Untuk lebih jelasnya Simak informasinya sampai selesai ya kawan-kawan Ada kabar baik bagi tenaga honorer Yang masa kerjanya 1-20 tahun lebih Secara terus menerus Yang pertama Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun Dan mempunyai masa kerja 20 tahun Atau lebih secara terus menerus Kemudian yang kedua Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun Dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun Secara terus menerus Kemudian yang ketiga Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun Berusia maksimal 40 tahun Dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus menerus Kemudian yang keempat Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun Dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus menerus Dilansir dari gurubisa.com Beberapa waktu lalu Menteri Pendaya Godaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Minpan RB Cahyok Molo memberikan waktu kepada instansi pemerintah Untuk menghasilkan pihak tenaga honorer Hingga tahun 2023 Artinya tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah Atau pegawai pemerintah Mulai 2023 nanti Hanya ada dua jenis Yakni pegawai negeri sipil Dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K Hanya saja Masih ada kabar baik bagi tenaga honorer Sebab tenaga honorer saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah Akan dia akan menjadi CPNS Tetapi dengan proses seleksi Hal itu diungkapkan PLT Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendaya Godaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Muhammad Eperos Menurutnya pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS itu Lebih diprioritaskan Bagi 1. Tenaga Guru 2. Tenaga Kesehatan 3. Tenaga Penyuluh Pertanian Berikanan dan Pertanakan 4. Tenaga Teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah Bagi tenaga guru honorer tentu menjadi kebar baik Jadi masih ada kesempatan untuk menjadi abdi negara sebagai PNS Tentu semua dengan proses seleksi CASN untuk pengangkatannya Jadi tenaga honorer yang diperintaskan untuk itu akan ikut seleksi CPNS Ada pun tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria, usia, dan masa kerja yakni 1. Tenaga Honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus menerus 2. Tenaga Honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun secara terus menerus Kemudian yang ketiga Tenaga Honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus menerus Kemudian yang keempat Tenaga Honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus menerus Hanya saja untuk pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa kerja pekabdian paling lama Sedangkan kriteria lama masa pekabdian tidak diperlakukan bagi penulai Honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik daerah Namun selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun maka ia akan diangkat menjadi CPNS setelah lulus seleksi Lebih lanjut Aperus mengatakan mengacu PP nomor 48 Gering 2005 seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi Seleksi ini diberlakukan bagi semua pekabdian honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS jelasnya Mungkin cukup sekian ya kawan-kawan tentang informasi pengangkatan ataupun seleksi tenaga honorer Untuk menjadi PNS di tahun 2022 Informasi ini bersumber dari konpas.com Terima kasih perhatiannya Salam satu data Sukses selalu ya kawan-kawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!